Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid meresmikan rumah budaya Sungai Utik di Desa Batu Untang, Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuasulu, Rabu 19 Januari 2022. Ia meminta agar rumah budaya tersebut dijaga dengan baik. Inilah rumah budaya Tirta Gelong Meligai Sungai Utik di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuasulu yang diresmikan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid, Rabu 19 Januari 2022. Hilmar Farid mengatakan rumah betang Sungai Utik dan rumah kebudayaannya yang baru dibangun memiliki roh semangat masyarakat adat. Karena itu ia meminta agar jangan sampai bangunan budaya ini terbengkalai sebab bangunan ini adalah hasil dari perjuangan panjang. Tapi dalam banyak sekali kesempatan, saya juga menangkap bangunan-bangunan ini tidak punya jiwa, tidak punya roh. Tetapi pagi malam, sebetulnya kami sudah menjahului pada perjalanan acara kecil-kecil di sini ya. Dan seketika ketika saya masuk, suasana bersama masyarakat di Sungai Utik dan juga teman-teman yang kecil, para sahabat Sungai Utik, langsung saya bisa menangkap bahwa rumah ini punya jiwa, rumah ini tidak roh. Dan itu bagi saya adalah hal yang sangat penting. Karena kebudayaan ini kita punya begitu banyak bangunan yang pada akhirnya tersiasi. Atau setelah yang lazim digunakan, mantra. Karena tidak dibangun dengan hati. Sehingga dia tidak punya jiwa. Itu bangunan yang bagus mungkin menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang dihabiskan oleh masyarakat di sini yang terbangun rumah ini. Sementara itu Bupati Kapuasulu, Pransis Kusdiaan mengatakan, proses pembangunan rumah budaya Sungai Utik sangat besar nuansa tradisi dan semangat gotong royong masyarakatnya. Karena itu ia berharap agar fasilitas rumah budaya Sungai Utik bisa menjadi objek penarik wisatawan luar negeri. Terlebih, lokasinya dekat dengan PLBN Badaw hanya sekitar 2 jam. Jika PLBN Badaw sudah dibuka, maka dipastikan akan banyak wisata budaya dan wisata alam Kapuasulu yang bisa dikunjungi wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri. Oke, selanjutnya kepada Pak Pak. Jadi, kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen, diresmikan pada tahun 2017 ya Pak, oleh Pak Presiden kita langsung. Jarak dari sini ke PLBN itu kurang lebih 2 jam, Pak saya rasa. Nah ini kalau kondisinya normal, kalau tidak dalam kondisi COVID-19 dan PLBN kita buka, Nah itu banyak sekali masyarakat-masyarakat luar yang datang ke baik itu ke Badaw, ke Lanjar, bahkan ke sini dalam hal kunjungan, baik itu melihat secara langsung bagaimana paru-wisata kita, baik itu paru-wisata alam, paru-wisata budaya yang memang di tempat lain itu saya rasa sudah tidak selengkap yang kita miliki di Kabupaten Kapuasulu ini. Nah ini suatu modal kita dalam mengembangkan potensi paru-wisata yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Selain rumah budaya, Tirta Gelong meligai sungai Utik. Dalam kesempatan ini, Bupati Kapuasulu juga meresmikan rumah produksi tengkawang yang berada di sekitar rumah budaya. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.